Playmaker Persebaya Francisco Rivera Banjir Kritikan, Paul Munster Pasang Badan Paul Munster angkat bicara mengenai banjir kritik yang diterima Playmaker Persebaya, Francisco Rivera di sosial media banyak yang menilai bahwa pemain terbaik Liga 1 2023-2024 itu sering mendelai bola Alhasil, serangan bajol ijo sering kandas Namun, Paul Munster membantah itu semua, Munster berkata bahwa ia selalu mendukung semua pemainnya Saya tidak setuju dengan itu, saya selalu mendukung pemain saya, ujar Paul Munster Kamis tanggal 7 November tahun 2024 Francisco Rivera diharapkan menjadi pengatur serangan dan kreator peluang di lini tengah Persebaya Ia baru datang ke kota pahlawan dari Madura United di awal musim 2024-2025 Caci Rivera datang ke Persebaya menyandang status pemain terbaik Liga 1 2023-2024 Musim ini bersama bajol ijo ia sudah mengoleksi 2 asis dari 10 laga Banyak yang menilai bahwa Playmaker asal Meksiko itu belum menunjukkan performa terbaiknya Maka, kritikan pun datang kepadanya Cedera atau strategi, mengapa Gilson Costa sering diganti di Persebaya Surabaya? Gelandang bertahan Persebaya Surabaya, Gilson Costa, belakangan ini mendapat sorotan dari sejumlah supporter terkait performanya yang dinilai belum konsisten Tidak jarang Gilson hanya bermain hingga pertengahan babak kedua sebelum digantikan oleh pemain muda Andre Octavian Shah untuk menyegarkan lini tengah Dalam beberapa pertandingan, Gilson memang jarang tampil penuh 90 menit Seringkali digantikan oleh Andre saat laga memasuki menit ke 68 hingga menit ke 85 Paul Munster, pelatih Persebaya Surabaya, pun akhirnya memberikan penjelasan tentang keputusan ini dalam sesi latihan di Stadion Gelora tanggal 10 November Kamis, tanggal 7 November tahun 2024 Menurut Munster, keputusan untuk menarik keluar Gilson tidak hanya soal strategi, tetapi juga faktor cedera yang dialami sang pemain Gilson mengalami cedera bahu dan pergelangan kaki, jadi dia bermain selama yang dia bisa, ungkap Munster Munster menekankan bahwa ia selalu memberi kesempatan kepada pemainnya untuk terbuka soal kondisi fisik mereka Jika pemain merasa tidak sanggup melanjutkan pertandingan karena cedera, Munster ingin mereka memberi tahu demi kepentingan tim Yang terpenting bagi saya adalah tim, kalau kamu cedera dan tidak bisa memberi 100%, para pemain harus jujur, karena itu bisa berpengaruh ke performa tim, ujar Munster Paul Munster buka suara, riski dui geser posisi Flavio Silva jadi ujung tombak Persebaya jelang lawan Persija Jakarta Persebaya Surabaya terus menunjukkan perkembangan taktik yang menarik di bawah komando Paul Munster Dalam pertandingan terakhir saat menang tipis atas PSIS Semarang di pekan ke-10, Flavio Silva yang biasanya mengisi posisi target man justru bermain sebagai winjer kanan dan sukses mencetak gol tunggal Sementara itu, riski dui tampil mengejutkan dengan menjadi ujung tombak utama, menggantikan posisi Flavio Silva di lini depan Persebaya Surabaya Dalam persiapan jelang laga melawan Persija Jakarta pada tanggal 22 November mendatang, Munster menyatakan alasan dibalik keputusannya untuk menempatkan riski dui sebagai target man Menurut Munster, riski dui punya kemampuan unik yang membuatnya semakin cocok sebagai striker utama Persebaya Surabaya Dia datang ke tim besar seperti Persebaya Surabaya dengan harapan yang tinggi, ujar Munster Menurutnya, riski dui bukan tipe pemain yang bermain hanya untuk dirinya sendiri, tetapi mampu menggerakkan permainan untuk mendukung tim secara keseluruhan Munster menyebut bahwa kehadiran riski dui sebagai target man memberikan opsi taktis baru bagi Persebaya Surabaya Riski dui dikenal sebagai pemain yang mampu menahan bola dan menciptakan ruang bagi rekan-rekannya, gaya bermain yang berbeda dibandingkan Flavio Silva Persebaya Surabaya incar barata dan bustos untuk perkuat lini tengah Persebaya Surabaya menghadapi bursa transfer paru musim Liga 1 2024-2025 dengan tekad memperkuat lini tengah Untuk itu, Green Force tengah mengincar gelandang serang kreatif yang bisa menjadi otak serangan dan mengisi peran penting di lapangan Salah satu nama yang sedang ramai dibicarakan adalah Barata, gelandang serang asal Portugal yang kini bermain untuk Persibu Bojonegoro Barata dikenal sebagai otak serangan Persibu yang berhasil tampil menonjol meski hanya bermain di Liga 2 Meskipun begitu, negosiasi untuk membawa Barata ke Surabaya masih dalam tahap awal dan belum mencapai kesepakatan final Namun, dengan nilai pasarnya yang relatif rendah sekitar 2,17 miliar, Barata mungkin bisa didatangkan dengan biaya terjangkau Pemain berusia 28 tahun ini memiliki statistik yang cukup baik selama berkarir di beberapa klub, termasuk Ergotelis dan Maritimo U23 Di Persibu Bojonegoro, Barata telah mencatatkan 6 pertandingan dengan kontribusi 1 gol dan 2 asis dalam 482 menit bermain Namun, opsi lain yang tak kalah menarik bagi persebaya Surabaya adalah Jonathan Bustos, mantan bintang PSS Sleman yang saat ini bermain untuk Al-Qua Aljawia di Liga Irak Bustos adalah gelandang serang berkualitas dengan pengalaman berharga di Liga 1 Indonesia, di mana ia dikenal karena permainannya yang stylish dan penguasaan bola yang apik Setelah meninggalkan PSS Sleman pada Juli tahun 2024, Bustos pindah ke Al-Qua Aljawia, namun jarang mendapatkan waktu bermain Pemain asal Argentina ini justru lebih sering menghuni bangku cadangan, berbeda dengan saat ia menjadi andalan di Liga 1 Bustos memiliki rekam jejak yang impresif selama 3 musim terakhir di Liga 1, bersama Borneo FC dan PSS Sleman Dia mencatatkan statistik yang konsisten dan terus meningkat, dengan total 29 pertandingan, 6 gol, dan 7 asis pada musim 2023-2024 Jika persebaya Surabaya serius untuk menggaet Bustos, mereka mungkin harus menyiapkan penawaran yang cukup menarik untuk mengamankan tanda tangannya Melihat kontraknya yang belum berakhir, opsi pembelian kontrak atau peminjaman bisa menjadi langkah strategis bagi manajemen Green Force